Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribunas Jumpa lagi bersama kami di bincang-bincang Tribun Jambi Belum lama ini DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja Pengesahan ini memancing reaksi di sejumlah masyarakat Bahkan hampir di seluruh Indonesia Melakukan demonstrasi unjuk rasa penyampaian aspirasi terkait dengan penolakan RUU Cipta Kerja tersebut Di Jambi aksi itu juga terjadi Nah, belum lama ini ada beberapa foto yang viral di media sosial Seorang perempuan aktivis yang berorasi untuk menolak RUU Cipta Kerja RUU Cipta Kerja Hari ini dia sedang bersama dengan saya Halo Mbak Dini Rantiwi Halo Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Itu gimana? Kok bisa viral? Ya awalnya kan saya juga gak terlalu memperhatikan kan Saya gak sadar kalau saya di foto Gak sadar di foto Soalnya nemu di IG, di teks teman-teman kan Oh ini yang foto bagus, disimpannya dikirim ke saya Lalu di share dengan keluarga, teman kan Itu mungkin ada dari publik yang tertarik dengan foto seperti itu Jadi Mbak Dini ini aktivis dari Universitas Batang Mari Sebagai ketua Kota Umum Komisratif Bumbari Mbak, kenapa sih tertarik menjadi aktivis? Kalau berbicara soal ketertarikan Pertama ada dua hal Yang melatar belakang kenapa saya bisa bergerak seperti ini Pertama saya sadar saya berasal dari Universitas Dari kampus pergerakan dan kenal pergerakan ya Universitas Batang Mari Lalu saya berproses di organisasi besar Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Di organisasi ini saya diolah bagaimana saya bisa aktif Untuk turun ke jalan Mengendal dari bincangnya negara kita sekarang kan Jadi dari pergerakan-pergerakan yang kita lihat Terus dengan kondisi negara yang butuh perhatian mahasiswa Itu yang memancing kita untuk menjadi aktivis Pernah ngerasa minder gak sih menjadi aktivis perempuan yang cukup aktif? Tentu tidak Tentu tidak Tentu itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya perempuan Di tengah masa aksi yang dominan didatangi oleh laki-laki Saya berdiri sebagai perempuan Menyampaikan aspirasi rakyat Menyuarakan hak-hak rakyat Itu jadi kebanggaan tersendiri bagi saya Membuktikan bahwa perempuan Ikut alih dalam Memegang Kontribusi besar untuk negara Perempuan juga bisa artinya Perempuan juga bisa untuk Menyampaikan aspirasinya Menyampaikan Unek-unek Kata itulah pokoknya Bahwa pergerakan perempuan itu kan besar Berpengaruh Kemajuan negara kita Ini kan Mbak cukup sering ya melakukan aksi ya Sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi Bukan hal yang baru untuk mengepegang aspirasi masyarakat Aspirasi mahasiswa kepada pihak pemerintah Ataupun pihak-pihak lainnya Itu biasanya apa saja yang kita lakukan untuk memperkuat argumen kita dalam berorasi Mbak Penjelas kita harus memahami Isu apa yang sedang Dibahas Yang sedang hangat-hangatnya Diperbincangkan untuk negara kita ini Seperti sekarang Omnibus Law dan Undang-undang Cipta Kerja Kita harus mencari tahu Apa yang menjadi kontroversi Di tengah-tengah rakyat Lalu kita mencari tahu Melalui buku Bacaan Sekarang kan sudah Jamannya Canggih ya Ada internet untuk kita mencari tahu Ada Instagram Artikel-artikel yang bisa menambah wawasan kita Bacaan seperti apa sih yang biasa dibaca oleh seorang Mbak Ridini Rantiwi? Jelas tentang perjuangan Tentang perjuangan Tentang pergerakan Karena memang di HMI Saya diajarkan untuk selalu menanamkan literasi tentang perjuangan Ini sebagai aktivis Mbak Berpengaruh enggak dengan aktivitas di kampus? Karena kita Berperan di dua Dua jalur yang sebenarnya sama-sama bisa beriringan Tapi kadang Ada sebagian yang Enggak bisa mengatur ya Memanagenya Ini kalau Mbak gimana? Berpengaruh enggak? Kalau dari pandangan saya ya Kalau dari pandangan saya Di kampus itu Kita diajarkan bagaimana kita menjadi intelektual Yang berwawasan Jadi saya turun ke jalan Itu untuk merealisasikan apa yang saya dapat dari kampus Kita di kampus untuk didik menjadi kuntar, cerdas Kalau saya apatis terhadap negara Terhadap keadaan negara Dimana Tertulah yang saya dapat di kampus Sedangkan negara Kita sebagai mahasiswa Sebagai agen kontrol Agen itu menciptakan perubahan Agen of chance Menciptakan perubahan Jadi mahasiswa ini selain sebagai intelektual Sebagai akademisi Jika sebagai kontrol negara ini Sudah berapa tahun sih Berkecimpung di dunia organisasi seperti ini Dari semester 1 saya sudah ikut organisasi Cuman memang lebih aktif sekali itu semester 3 Sampai sekarang saya mendapatkan amanah Untuk menjadi ketua umum kemisraki Triode? Triode 2020-2021 Sekarang semester 5 Belum lama ini kan Di Jambi ada aksi penolakan RUU Cipta Kerja Atau Unibuslo kemarin Nah mahasiswa Umbari Termasuk satu diantara kampus yang Menolak ini Kira-kira poin apa saja yang kita sampaikan kemarin mbak? Sebenarnya dalam Undang-undang Cipta Kerja ini Ada beberapa poin Yang menjadi kontroversi di tengah rakyat kan Yang pertama itu Upah minimu penuh syarat Pesangun berkurang Terus kontrak kerja tanpa batas waktu Ditambah lagi Hak upah cuti bagi perempuan Alasan penolakannya apa mbak? Ya karena Undang-undang Cipta Kerja ini dinilai Lebih Berpro Lebih pro ke Investor Lebih pro ke Korporasi Bahwa busuk kepentingan oligarki Itu tercium pekat Dalam undang-undang ini kan Seharusnya Pemerintah terkait Itu lebih memprioritaskan Kepentingan rakyat kecil Tapi Ini justru sebaliknya Justru sebaliknya Merugikan rakyat kan Dan juga Pengesahan Undang-undang ini Tidak menyebabkan rakyat Tidak transparan Ada poin-poinan enggak pak? Selain ini kan Tadi lebih ke Cipta Kerjanya Apakah ada dampak-dampak lain? Misalnya seperti kelingkungan Atau ke mahasiswa sendiri Itu untuk kelingkungan seperti Kalau Pengaruh di Apa namanya? Pertambangan kan? Pertambangan Kontraknya yang Makin bertambah Itu kan menguntukkan investor Sedangkan kalau ada dampak Kelingkungan yang rakyat kecil itu Berat sekali itu kan Beberapa aspek justru Tidak diperhatikan Iya Seharusnya itu yang penting Kalau lebih diperhatikan Omnibus law ini Ada memberi dampak enggak sih Ke mahasiswa? Untuk dampak Kita kan namanya mahasiswa Dari orang tua Yang Latar belakang berbeda Tidak semuanya Dari pengisaha Dari orang-orang Yang baru Kebutuhan lebih kan Mayoritas diisi oleh Orang tua yang buruk Sempat Jika undang-undang ini Disahkan Bagaimana nasib mahasiswa Untuk kuliah Terus juga Di era kepemimpinan Sebelumnya kan Tidak ada Aksi dari Pelajar Yang turun ke jalan Untuk menyuarakan Aspirasi rakyat Baru di kepemimpinan Sekarang Berarti Permasalahan ini tuh Sudah Memang tercium Sampai Semua elemen Masyarakat Sampai Pelajar pun Turun ke jalan Untuk menyuarakan Jadi Ini semua tuh Seperti Bukannya untuk Berpengaruh ke mahasiswa Justru ke seluruh Lapisan masyarakat Kan kita Kemarin melakukan Penyampaian Aspirasi Gimana sih Proses koordinasinya Sebelum melakukan Aksi seperti itu Karena Ini kan Mbak juga sebagai ketua Kemisahriat Koordinasi seperti apa yang kita lakukan Sebelum menyampaikan Aksi-aksi Seperti itu Untuk menyampaikan Kita Berkumpul dulu dengan Orang-orang yang terlibat Dalam aksi Nanti ya Apa yang menjadi Tuntutan Apa yang sedang Harus Kita sampaikan Itu konsolidasi Dengan Semua pihak Yang turun Nusung ke aksi Di kalangan mahasiswa Ada gak Riat Atau Pro kontra Di internal Untuk menanggapi Undang-undangnya Gak ada Itu satu jalan Satu jalan Satu pemikiran Satu pemikiran Apa sih Proses lanjutan Yang akan dilakukan Ya Untuk proses Tergantung Dari bagaimana Pemerintah Menikapi ini Tuntutan Sudah Berasal Dari seluruh Elemen Penolakan Yang Luar biasa Dari seluruh Indonesia Seharusnya Pemerintah Jika Memang Dia Memperdulikan Rakyat Bersama Rakyat Di pihak Rakyat Mereka Seharusnya Mengikuti Apa yang ingin Sampaikan Rakyat Jika itu Tidak terjadi Kemungkinan Akan ada Selanjutan Ada bocoran Gak Kapan Atau Ini sedang Apa saja Yang sedang Didiskusikan Belum Terakhir Apa harapan Kedepan Terhadap Pemerintah Baik di daerah Maupun di pusat Dalam Menyikapi Omnibus Law Saya Saya berharap Saya berharap Untuk seluruh Pemerintah Terkait Di Indonesia Ini Lebih peka Tentang mandat Untuk rakyat Lebih memperhatikan Keseluruhan Kepentingan Rakyat Jangan Hanya Mempentingkan Kepentingan Investor Korporasi Kita Disini Banyak Rakyat Kecil Yang butuh Perhatian Dari Pemerintah Tapi Pemerintah Justru Sebaliknya Lebih memperhatikan Ke kaum Elit Itu yang Sedang Jadi Permasalahan Ini kemarin Kami menyampaikannya Dengan orasi Itu belajar Dari mana Orasi Kalau belajar Saya Dari Kebetulan Dari orang tua Juga Mendukung Pergerakan Saya Jadi Bagaimana Nanti Kamu yang disampaikan Untuk apa Harus Jangan Bagaimana Dan Menghendal Itu Bikin konsep Dulu Atau Sebelumnya Yang peraksi Yang pertama Kali Itu Di kampus Universitas Di depan Kampusan Itu Orasi Saya Tanpa Persiapan Saya Harus Menyuaratkan Ini Dalam Aksi Juga Ada Improvisasi Jadi Ada Latihan Selama Ini Atau Itu Awalnya Coba Coba Terus Tiba Tiba Oh Aku bisa Aksi Aku bisa Orasi Karena Saya percaya Saya bisa Percaya Itu Kunci Pertama Yakin Karena Saya harus Saya sebagai Perempuan Saya juga Berhak Menyampaikan Saya juga Berhak Untuk Mengatakan Apa Yang Sebenarnya Harus Saya Sampaikan Harus Ada Keberanian Disitu Ada Keberanian Kedepan Apa Harapan Mbak Sendiri Apa Rencana Kedepannya Apakah Masih Terus Ikut Dipergerakan Atau Bakal Putar Hawan Atau Gimana Saya Tetap Bertahan Yang Menurut Saya Terbaik Yang Menurut Saya Ini Benar Saya Bertahan Bertahan Tuhan 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 Ribuners Tadi adalah Bincang-bincang Kita bersama Dengan Mbak Dini Dan Tiwi Yang Belum lama Ini Fotonya Beredar Di media Sosial Cukup Ramai Dibincangkan Dan Orasinya Menjadi Perbincangan Angat Karena Karena Ada Isi Ada Poin Yang Disampaikan Untuk Mengetuk Hati Pemerintah Supaya Menolak Pengesahan Supaya Membatalkan Pengesahan RUU Cipta Kerja Tersebut Sekian Bincang-bincang Tribun Jambi Nantikan Bincang-bincang Tribun Jambi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Bincang